Intro Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi Bersama CJCMB Sekuritas Indonesia Kembali lagi bersama saya Fanny Soherman Research Analyst dari CJCMB Sekuritas Indonesia Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial Yaitu adalah Bapak Adam Givari Beliau adalah Vice President Director dari PT Sarana Menara Nusantara TBK Halo Pak, apa kabar nih Pak? Halo Fanny, selamat siang Terima kasih banget, sudah bersedia hadir di acara Ngopi kita kali ini Pak Terima kasih, sama-sama senang untuk berada di sini hari ini Oke Pak, nah teman-teman hari ini kita mau ngomongin apa? Pastinya nggak jauh-jauh ya Dari gimana sih prospek dari Sarana Menara Nusantara TBK ya Langsung aja kita ngobrol dengan Bapak Adam Nah Pak, mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak Mengenai perseroan itu bergerak di bidang apa sih kira-kira? Silahkan Pak Jadi sesuai namanya Sarana Menara Nusantara Kita bermula dari tower Kita miliki towernya, kita sewakan towernya kepada para operator Untuk bisa ekspansi jaringan telekomunikasi mereka Lalu sejak 2018 Kita mulai masuk ke fiber Fiber itu pada dasarnya menyambungkan antara Equipment-equipment yang ada di tower Yang punya tenan itu Supaya memiliki kapasitas backhaul yang lebih besar Transmisi lebih besar, lebih cepat juga Jadi itu tower tumbuh stabil Lalu fiber ini tumbuh Nanti kami percaya ke depannya nanti Industri ini karena semakin perpenting ya digital itu Kita punya kesiapan untuk digital life yang lebih baik lagi Sekarang kita masih di 4G Tower-tower itu sudah kita miliki sejak 2G Nah jadi tower kita 28 ribu hari ini Termasuk tower yang kita beli dari SUPR, STP Di tahun lalu Dan kita sekarang posisinya salah satu yang terbesar lah ya Di Indonesia untuk jumlah tower Kita barangkali sekarang memiliki tower itu ada 25% Dari total tower seluruh Indonesia Jadi sekarang kita punya posisi yang baik Tahun ini revenue barangkali mencapai sekitar 10 triliun, 500 miliar Ya kan EBITDA margin juga cukup baik gitu kan pertumbuhan dikit Dan ini kami percaya kita punya Apa namanya bisnis model itu aman, stabil Karena dijalin dengan kontrak jangka panjang Jadi kalau misalkan kita punya kontrak sudah revenue 10 triliun Ya ke depan kita akan cari tambahannya gitu Pertumbuhannya seperti itu Jadi seperti itu sekarang posisi profil kita sekarang Oke thank you Pak untuk penjelasannya Dan pastinya tadi menarik banget untuk bisnisnya ya Nah selanjutnya nih Pak Kalau tadi dikatakan sudah ada 28 ribu tower ya Pak Nah kira-kira ke depan nih ada rencana tambah lagi kah? Mungkin akusisi dan sebagainya? Nah kira-kira gimana nih Pak rencana jangka panjang company Pak ke depan? Jadi kami berusaha untuk mengembangkan diri sebagai penyedia infrastruktur Kepada para operator telekomunikasi Jadi bentuknya kontrak jangka panjang Sudah tower, kita ingin terus tambah towernya Jadi dengan 4G waktu pandemi kemarin Itu dirasakan sekali oleh masyarakat, pemerintah dan juga sektor bisnis ya Bahwa digitalisasi itu penting Jadi yang kita lakukan adalah terus membangun Dan pemerintah ingin sekarang masuk ke daerah-daerah perdesaan Ke daerah-daerah perbatasan yang disebut dengan 3T itu ya Terluar, terbelakang, terus terjauh, terdepan Ada lagi yang di dalamnya namanya non-3T Itu juga kita bangun Nah itu kita lakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah Pemerintah juga mengarahkan bahwa infrastruktur itu bukan cuma tower Sinyal aja tapi juga harus ada fiber Jadi ini untuk menyongsong yang namanya 5G ke depan Jadi kami percayai dengan 5G itu tower-tower yang assisting kita bangun sejak dulu 2G Dibangun sejaman 3G Sekarang dipakai di 4G Nanti di 5G masih juga dipakai Tapi ada tambahannya lagi Makin padat, makin rapat Dan itu kita akan terus layani Nah tantangannya apa? Itu tentunya kerja keras kami sangat dibutuhkan Karena makin padat makin banyak proses yang kita harus jalankan Gitu seperti itu Oke thank you pak Nah pastinya tapi teman-teman pengen tau nih pak Kalau misalkan company sendiri nih dibandingkan dengan peersnya ya atau kompetitor lainnya Nah kira-kira keunggulannya di bidang apanya sih pak? Jadi kita percaya kita punya revenue salah satu yang terbesar saat ini Jumlah tower salah satu yang terbesar Kita punya credit rating yang terbaik lah Salah satu yang terbaik di negara ini Dari sektor swasta juga Jadi itu memungkinkan kita punya akses ke pendanaan Karena bisnis ini sangat Salah satu biaya terbesar adalah pendanaan Karena investasinya dilakukan di muka Tower ataupun fiber gitu kan Kontaknya jangka panjang-panjang Tapi kita harus bangun infrastruktur sekarang Dan itu semakin baik kita bisa procure itu Jadi itu agak membedakan kita sama kompetitor kita Jadi itu selain itu kita punya skala yang besar sekali Dan itu membuat kita bisa memberikan alternatif Memberikan lokasi nifatuto yang banyak juga gitu Yang mungkin teman-teman kompetitor yang agak berbeda sama kita punya gitu Oke thank you pak untuk penjelasannya Dan untuk pertanyaan terakhir nih pak Jadi kita tahu ya bahwa sekarang ini makin banyak merger dan akquisisi Dari telekomunikasi gitu ya Kira-kira apa sih pak efeknya ke company sendiri pak? Silahkan Jadi kita kan punya kontrak jangka panjang Yang mana berdasarkan hukum perusahaan di Indonesia Memang akan cenderung kontak-kontak itu akan masuk Akan diteruskan kepada ke dalam perusahaan yang hasil merger Dan itu termasuk sewa tower Yang dimana kita biasanya punya kontrak 10 tahun bahkan lebih gitu kan Untuk infrastruktur yang lain juga bisa lebih Dan itu kita percaya bahwa konsolidasi para operator itu Bermanfaat baik untuk industri Karena lebih sedikit lebih rasional kompetisi ya Jadi lebih bagus layanannya Ya kan Jadi kompetisi juga lebih rasional itu Dan itu berdampak kepada lebih sehatnya industri Jadi itu salah satu yang pemerintah Jadi pertimbangan kenapa pemerintah membolehkan adik konsolidasi Nah bagi kami Kontraknya kan berjalan terus Jadi meskipun ada satu tower yang dua customer, dua tenant yang menyewa tower yang sama Itu kontraknya masih berlaku Meskipun sudah merger mereka tetap sewa satu tower itu berdua Karena kan abis merger kan jadi satu perusahaan kan Jadi kontraknya panjang, masih panjang gitu Jadi kita average life nya itu lebih dari 6 tahun Jadi pada waktu mereka ingin pindah itu juga Persetujuan bersama antara kita sama customer kita yang ingin pindah Jadi secara base case kita sih ngerasanya ya revenue kita stabil Tapi kalau kedepan mereka butuh bantuan kita Kita siap bantu nanti kita bisa bicara Tapi secara kontraknya masih berjalan gitu Jadi tentu saja disitu ada hubungan bisnis ya Antara kami sama customer Kita sih siap bantu nanti kita tinggal bicara seperti apa Tapi kami percaya medium to long term ini suatu hal yang positif Dan di kita kontraknya berjalan terus Jadi downside risk nya juga terbatas di kami Oke nah itu mungkin udah menjawab nih pertanyaan dari teman-teman semua ya Kalau ada yang tanya mungkin efeknya negatif atau enggak gitu ya Oke gimana guys? Serukan perbincangan kita kali ini Jadi jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe youtube channel kami di CJSMB Sekuritas Indonesia Sampai jumpa di Ngopi Ngoblo Pintar Investasi bersama CJSMB Sekuritas Indonesia selanjutnya Semangat Investasi Terima kasih Bapak untuk waktunya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax